Intro Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju dan dinamis dewasa ini Menuntut perguruan tinggi membuka diri melalui berbagai sarana komunikasi informasi yang tersedia Perguruan tinggi harus mampu menyebar luaskan penemuan, inovasi dan kreativitasnya Bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat akan pengetahuan baru Dan cara-cara kerja cerdas sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Tujuannya agar mampu memecahkan berbagai problematika kehidupan masyarakat yang semakin kompleks Kebutuhan akan media komunikasi kampus yang representatif sangat dibutuhkan Media tersebut berfungsi sebagai jembatan informasi antara perguruan tinggi dengan masyarakat menjadi urgen Untuk menjawab kebutuhan itu muncul ide pendirian media kampus adalah Patimura TV, Radio Suara Patimura dan Patimura News Ketiga media ini bernaung di bawah payung Patimura Media Group atau yang disingkat PMG PMG sebagai media komunikasi kampus yang diharapkan mampu menjawab kebutuhan akan informasi Baik bagi sesama warga kampus maupun antara warga kampus dengan masyarakat PMG dilahirkan dengan visi menjadi media informasi, edukasi dan inspirasi PMG juga mengemban misi mempersatukan sebagaimana slogan Universitas Patimura sebagai kampus orang basudara PMG dalam proses dan operasionalisasinya selalu memegang teguh prinsip-prinsip kejujuran, objektivitas dan netralitas Di samping itu, PMG juga dimaksudkan sebagai wadah pendidikan bagi peningkatan kreativitas dan inovasi mahasiswa di dunia broadcasting dan jurnalisme Saya Rektor Universitas Patimura Mengucapkan selamat atas peluncuran Patimura Media Group yang terdiri dari Patimura TV, Radio Suara Patimura dan Patimura News Semoga Patimura Media Group berperan aktif dalam penyebaran informasi yang akurat Mendidik, menghibur, menjadi alat pembersatu bangsa dalam melakukan kontrol sosial Sukses selamat, Patimura Media Group Beta Kepala Dinas Parawisata Maluku mendukung kehadiran media Unpati Group sebagai serana komunikasi akademik maupun non-akademik Untuk lebih memperkenalkan Unpati pada tataran Maluku, Indonesia dan internasional Diharapkan Unpati bisa mendukung pengembangan Pulau Bandar sebagai lokomotif para wisata Maluku Untuk kita lebih memberdayakan masyarakat Maluku pada umumnya Terima kasih Saya, Samuel Huay, Kadis Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku Mengucapkan selamat atas peluncuran Patimura Media Group yang terdiri dari Patimura TV, Radio Suara Patimura dan Patimura Newskom Semoga Patimura Media Group dapat berperan aktif Dalam penyabar luasan informasi, mendidik, menghibur, menjadi pembersatu Dan yang tidak kalah pentingnya adalah melakukan kontrol sosial Terima kasih telah menonton!